Menurut Presiden Jokowi, kalau Amerika mempunyai New York Washington, maka mengapa Indonesia tidak mempunyai Jakarta Nusantara? Tapi, mengapa sih masih ada ide membuat kereta cepat bawah tanah Jakarta-Bandung? Katanya kan mau berubah ke IKN, dan Jakarta menjadi kota bisnis dan pariwisata. Ada apa gerangan kereta bawah tanah ini? Tidak hanya di situ juga. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Percinta masyarakat negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. IKN, Ibu Kota Negara, pasti masih menjadi perdebatan pro dan kontra, meskipun semuanya relatif sudah menyetujui atau welcome. Hanya pertanyaan besar, mengapa sih masih ada keinginan negara untuk membangun kereta bawah tanah, cepat antara Jakarta-Bandung? Kan sudah ada informasi, Jakarta itu kota pariwisata dan bisnis, dan pemerintah di, ya, Ibu Kota Baru. Tapi ini kok ada? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita analisa dan kita memberikan masukan untuk negara. Bagaimana sebaiknya? Pertama kita lihat di Detik News, Jokowi, AS punya New York, Washington. Kenapa RI tak miliki Jakarta-Nusantara? Ini sebuah pemberitaan yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai pembangunan IKN di Tamar Pemuda Mohamadiyah, membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang membuat mempunyai dua kota besar. Selanjutnya kita lihat di CNN Indonesia, di sana Jokowi soal pindah Ibu Kota. Jakarta sudah sangat macet, sangat macet, pacet, dan sangat macet. Iya, ini awal pemikirannya. Tapi kalau kita lihat di Kompas, Ibu Kota akan pindah ke IKN. Jokowi, Jakarta jadi kota bisnis dan pariwisata. Oh, ini kan ada idenya. Kota bisnis dan pariwisata. Padahal macet. Jadi mungkin wisata macet ya. Kemudian yang keempat, kita baru melihat sisi yang agak berbeda, karena presiden Jokowi bertemu Perdana Menteri, eh, Menlu ke Perdana Menteri, Menlu Cina. Jokowi bertemu Menlu Cina, bicara penyelesaian proyek kereta cepat. Oh, ini kok berbeda. Ini salah satunya. Oh, ini kelihatan yang kita bicarakan. Kemudian yang terakhir adalah di Detek Finance, Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim, Jokowi. Selesai 15-20 tahun. Padahal presiden maksimal 2 periode. Harus ada kesinambungan kerjasama atau program jangka panjang antara pemerintah satu dengan pemerintah lain. Ayo pilih yang mana kalian? Oke, kita pilih yang tadi, yang menarik, yang ditimpu. Jokowi bertemu Menlu Cina, bicarakan penyelesaian proyek kereta cepat. Ini di tempo Presiden Jokowi pagi ini bertemu King Geng, Menteri Luar Negeri Cina yang baru dilantik Desember 2022 lalu. Kepada King Geng, Jokowi menyampaikan beberapa kerjasama yang perlu ditingkatkan antara Indonesia-Cina. Mulai dari penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan kawasan industri hijau dan proyek ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan. Sampai industri hiririsasi yang sedang dijalankan Indonesia. Merespon keinginan Jokowi, King Geng menyampaikan komitmen Cina untuk terus meningkatkan hubungan atau kerjasama ekonomi yang atau dengan Indonesia. Termasuk untuk memperbesar impor dari Indonesia terutama untuk produk-produk pertanian kata menu negeri dan termasuk yang ikut dalam pertemuan di Istana Merdeka. Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirhioatmojo, mengatakan, pemerintah Indonesia dan Cina telah menemukan kesepakatan Cost Overrun atau pembengkaan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 18,2 triliun. Oh, bukan miliar ya? 18,2 triliun. Sekali lagi, kan tema kita kan tadi ngomong, ibu kota negara, semuanya kesana, bisnis pun di Jakarta, tapi ini kok ada bawah tanah masih belum selesai. Saat ini sedang kami rapikan yang beberapa item mereka lakukan, kajian terhadap pajak, clearing frekuensi, dan sebagainya. Tapi angkanya sudah sepakat, kata Tiko, siapanya dalam rangka kerja rapat. Oh, ini apa ini tadi kok? Sudah judulnya? Oh, sebenarnya masih tetap sama kok? Agak berbeda ini. Indonesia, kita lanjutkan, Indonesia pun disebut membutuhkan hutang atau setara 8,3 triliun atau 15 ribu rupiah per dolar amerikasi, maksudnya 8,3 triliun untuk menutupi pembangkakan biaya ini. Jokowi tidak memberikan jawaban jelas ketika ditanya soal pembangkakan biaya dan hutang baru pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jokowi malah berbicara bahwa semua biaya harus prove kepada transformasi masa. Jadi ditanya, ditanya oleh teman-teman media, Jokowi tidak memberikan jawaban jelas ketika ditanya soal pembangkakan biaya dan hutang baru pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi yang ditanya itu tidak dijawab sebagaimana yang diinginkan oleh teman-teman media. Jokowi malah berbicara bahwa semua biaya harus prove kepada transportasi masal. Iya, prove, tapi... Yaitu yang dijawab oleh Pak Presiden. Hati-hati, jangan prove pada kendaraan pribadi meski ini di IIMS pro dan OIL. IIMS itu pro dan transportasi masal. Kata Jokowi itu saya menghadiri Indonesia International Motor Show di Kemayoran. Sehingga kata Jokowi transportasi masal menurut MRT, LRT, kereta cepat menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar agar mudah transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota. Sehingga orang tidak cenderung pada mobil pribadi. Ini apa hubungannya dengan Ibu Kota Negara ya? Lebih lanjut dalam pertemuan Jokowi ini, Jokowi juga mengenai pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi yang paling menguntungkan antara Indonesia-Cina. Di dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa sejauh ini RRT ataupun Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan status berdagang kita makin lama makin seimbang. Ungkap Reno. Terakhir Jokowi menyampaikan pentingnya Indonesia dan Cina menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menurut Jokowi, pembangunan ekonomi tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan dalam pertemuan tadi, Menlu RRT menyampaikan dukungan kuat bagi kekuatan Indonesia di ASEAN. Katarno. Pecinta masjid depan negeri tegarkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kalian paham gak yang dimaksud itu tadi? Maksudnya, pemberitaannya yang Pak Jokowi bertemu menu Cina bicarakan masalah proyek tapi ditanya oleh media kemudian jawabnya berbeda. Meskipun tema kita hari ini tentang IKN kemudian Jakarta dan Bandung. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Menurut analisis saya, pertama, dari berbagai pemberitaan tadi bahwa tidak ada problem tentang IKN. Ibu gula negara itu tidak ada yang mempermasalahkan. Jadi, welcome semuanya. Jadi, tetap harus dibangun. Semua setuju. Bahkan Pak Jokowi mengatakan 15-20 tahun itu menunjukkan perlu ada sinergi antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan selanjutnya. Karena di dalam konstitusi kita maksimal dua perode. Jadi, siapapun presidennya atau pemerintahannya harus tetap pro. Sehingga seharusnya fokusnya adalah bagaimana IKN. Apalagi yang kedua. Pak Jokowi menyampaikan dalam suasana pembukaan pemuda Muktamar Bunung, pemuda Muhammadiyah, bahwa Jakarta mau dijadikan sebagai kota pariwisata, kota pariwisata dan kota bisnis. Ini kan sebagaimana yang disampaikan atau yang dijadikan judul di Kumpas. Jakarta jadi kota bisnis dan pariwisata. Ini kan menunjukkan bahwa fokusnya adalah ke IKN. Dan kalau begitu, Jakarta menjadi kota bisnis. Ya, kota bisnis pariwisata ya, pariwisata. Di sini kan ngomong pariwisata ya, pariwisata itu bisa lancar, bisa macet. Kemacetan itu kalau dinikmati oleh seseorang, itu ya pariwisata. Pariwisata yang mungkin di situ orang menikmati kemacetan sebagaimana orang kalau naik, misalkan ya, kita dari Surabaya ke Jakarta. Kalau orang yang mau menikmati lama, maka ya, pakai jalan darat, pakai naik kendaraan bis atau mobil sendiri dari Surabaya ke Jakarta lewat tol. Itu sekitar 8 jam atau 7 jam atau 9 jam. Kalau pengen lebih yang berbeda suasana yang agak lewat tengah sawah, ya lewat naik kereta api. Nah, jarak tamunya kan pun berbeda. Dan kenyamanan juga berbeda. Harganya juga berbeda. Kalau pengen cepat dan menikmati suasana yang lain, ya naik pesawat cukup 1,5 jam plus boarding sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Jadi, semuanya kalau ngomong semua digunakan untuk wisata juga bisa. Hanya kalau kita kembalikan kepada tema. Padahal aku menyampaikan di Muktamar Pemuda Muhammadiyah, Jakarta jadi Ketua Bisnis dan Pariwisata, ya it's okay. Tidak ada permasalahan. Jadi, saya pikir banyak orang yang mendukang. Apalagi Pak, Jokowi menyampaikan di dalam Muktamar itu juga bahwa kalau AS punya New York, Washington, kenapa ini tak memiliki Jakarta, ini pun juga oke. Tidak ada permasalahan, tidak ada yang mengatakan menolaknya itu. Namun, yang ketiga, mengapa muncul keinginan untuk kereta bawah tanah tetap menjadi prioritas? Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah memang ini sebagai jawaban dari Jokowi, maksudnya, Jakarta sudah sangat padat, sangat macet, maka dibuatkan kereta bawah tanah. Kan kita kan ngomong bahwa Ibu Kota Negara kan kita pindah ke IKN dan di Jakarta adalah sebagai Ibu Kota, bukan Ibu Kota, sorry, Jakarta adalah sebagai kota pariwisata dan kota bisnis. Maka kan sebetulnya antara Jakarta-Bandung itu kan tidak perlu sampai membuatkan kereta bawah tanah. Seharusnya kan begitu. Kalau mungkin kalian tidak sependapat dengan pemikiran ini, pertanyaan ini, pokok pikiran ini coba ditulis di bawah, nanti kan kita bisa diskusi ya. Kalau menurut saya sih, substansinya pada kesempatan ini di akhir pemberitaan Pak Coba periodik yang kedua adalah IKN ditetapkan. Meskipun awalnya pro dan putra semua kemudian mengikuti grama itu dan selanjutnya Jakarta sudah macet, maka dibuatlah dia menjadi kota bisnis dan kota pariwisata. Setuju juga, tapi mengapa harus hutang ke Cina untuk membuat kereta bawah tanah. Begitu juga terkait dengan beberapa tempat tadi ya, jadi tidak hanya di apa yang ada di Jakarta-Bandung. Jadi ada beberapa proyek mulai dari penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan kawasan industri hijau dan proyek Ibu Kota Negara dan atau IKN di Kalimantan kalau ini mungkin cocok ya, maksudnya apa namanya, kerjasama dengan Cina oke, sampai industri hilirisasi yang sedang dijalankan di Indonesia. dan Cina sangat welcome, tapi sekali lagi, kereta bawah tanah Jakarta-Bandung itu apa ya fungsinya ya? Apakah mungkin perlu diklarifikasi lebih dari kebetulan tadi pertanyaan teman-teman media itu dijawab oleh Pak Jokowi yang agak tidak atau agak tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. jadi ketika berbicara peningkatan kerjasama ekonomi ini ekonomi transportasi masal seperti MRT, LRT kereta cepat menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar. Ini merupakan jawaban dari yang pertanyaan teman-teman media tadi yaitu mengapa terjadi pembekaan biaya dan utang baru pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jawaban bahwa semua pihak harus pro kepada transportasi masal. Iya setuju dengan transportasi masal. Tapi kan sekali lagi asumsinya itu kan berangkatnya dari untuk apa kebutuhannya kan kita paham IKN Ibu Kota sudah pindah di Kalimantan RIR kemudian Jakarta sebagai kota bisnis dan kota peristak RIR keberadaan Bandung apa fungsinya ini mungkin apakah sebagai bisnis untuk bisnis ini yang mungkin perlu diklarifikasi sehingga hutang yang hutangnya tidak sedikit hutangnya itu cukup lumayan besar dan itu yang hutang kan bukan pribadi negara kalau itu dibiarkan kan bisa-bisa nanti menjadi problem sebagaimana waktu Pak Harta dahulu ke pemerintahan selanjutnya jadi mendapatkan kritikan yang tidak pernah selesai hutangnya itu dalam bahasa ini adalah 18,2 triliun untuk Jakarta Bandung 18,2 triliun itu kan tidak sedikit ya ya kalau menurut saya sih sebelum itu terjadi ya mumpung masih negosiasi dan kebetulan juga pemerintahannya sudah hampir selesai menurut saya lebih baik itu dipikirkan kembali deh saya lebih appreciate bahwa ibu kota saya pikir sudah welcome semuanya malah semuanya berpikir ke sana dan kemudian ide gagasan Jakarta menjadi kota bisnis dan kota pariwisata juga it's ok meskipun sekali lagi wisatanya pun juga bisa diartikan berbagai ragam tapi terkait dengan kereta api bawah tanah 18,2 triliun itu menurut saya patuh karena itu hubungannya dengan pemerintahan selanjutnya generasi selanjutnya semoga ini menjadi solusi bagi kita bersama ini hanya urun rembuk dan teman-teman juga bisa urun rembuk disini mungkin apa yang ada dalam pikiran saya berbeda dengan kalian untuk kebaikan negeri ini memberikan solusi semoga bermanfaat like subscribe komen and share sampai jumpa